Kitab Imamat, Pasal 23 Hari-hari raya khusus Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, Engkau mengumumkan hari-hari raya pilihan Tuhan sebagai pertemuan kudus. Inilah hari-hari kudusku yang khusus. Hari Sabat Bekerjalah selama enam hari, tetapi pada hari ketujuh, hari Sabat, menjadi hari khusus untuk beristirahat, pertemuan kudus. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Hari itu, hari peristirahatan untuk memuliakan Tuhan di semua tempat kediamanmu. Hari Paskah Inilah hari raya yang dipilih Tuhan. Engkau mengumumkan pertemuan kudus pada waktu yang telah dipilih untuk mereka. Hari Paskah Tuhan jatuh pada tanggal 14, bulan pertama, pada waktu petang. Hari raya roti tidak beragi Tuhan jatuh pada tanggal 15, bulan yang sama. Kamu memakan roti tidak beragi selama tujuh hari. Pada hari pertama perayaan itu, kamu mengadakan pertemuan khusus. Jangan lakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Selama tujuh hari, kamu membawa persembahan untuk dikorbankan bagi Tuhan. Kemudian, ada lagi pertemuan khusus yang lain pada hari ketujuh. Jangan lakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Hari raya panen pertama Tuhan berkata kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Kamu akan memasuki negeri yang kuberikan kepadamu Kamu akan menuai panennya Pada waktu itu, kamu harus membawa seberkas gandum pertama dari panenmu kepada imam Imam mengangkat berkas itu Menunjukkan bahwa itu telah dipersembahkan di hadapan Tuhan Kemudian kamu diterima Imam menyerahkan berkas itu pada minggu pagi Pada hari kamu menyerahkan berkas itu Persembahkanlah seekor anak domba jantan yang berumur satu tahun Anak domba itu tidak bercacat Dan menjadi kurban bakaran bagi Tuhan Persembahkan juga kurban sajian Yang terdiri dari 4,4 liter tepung halus Yang dicampur dengan minyak zaitun Persembahkan juga 0,8 liter anggur Bau harum persembahan itu berkenan bagi Tuhan Jangan makan dari gandum baru Atau buah-buahan Atau roti dari gandum baru itu Sampai kamu memberikan persembahan itu kepada Allahmu Hukum itu akan berlangsung selamanya turun temurun Dimanapun kamu berdiam Hari Raya Pentakusta Dari minggu pagi itu Saat kamu membawa berkas gandum untuk dipersembahkan kepada Allah Hitunglah tujuh minggu Pada hari minggu Sesudah minggu ketujuh Yaitu lima puluh hari kemudian Bawalah kurban sajian kepada Tuhan Pada hari itu Bawalah dua batang roti dari rumahmu Roti itu Akan diangkat menunjukkan Bahwa itu telah dipersembahkan kepada Allah Pakailah ragi Dan 4,4 liter tepung Untuk membuat roti Itulah yang menjadi persembahanmu Kepada Tuhan Dari panen pertamamu Seekor lembu jantan Seekor domba jantan Dan tujuh anak domba jantan Yang berumur satu tahun Akan dipersembahkan dengan kurban sajian dari umat Jangan ada yang bercacat pada hewan itu Itu menjadi kurban bakaran yang dipersembahkan Sebagai pemberian yang harum bagi Tuhan Kamu juga mempersembahkan Seekor kambing jantan Untuk kurban penghapus dosa Dan dua anak domba jantan Yang berumur satu tahun Sebagai kurban persekutuan Imam mengangkatnya bersama roti Dari panen pertama Menunjukkan Bahwa telah dipersembahkan Dengan dua anak domba dihadapan Tuhan Anak domba itu kudus bagi Tuhan Itulah menjadi bagian imam Pada hari yang sama Kamu mengadakan pertemuan kudus Jangan lakukan sesuatu pekerjaan Hukum itu tetap berlaku selamanya Di semua keluarga mu Juga Bila kamu menuai hasil panen dari tanahmu Jangan potong semua sampai ke sudut-sudut ladangmu Jangan pungut gandum yang jatuh ke tanah Tinggalkanlah itu Untuk orang miskin dan orang asing Yang melintas di negerimu Akulah Tuhan Allahmu Hari Raya Trompet Tuhan berkata lagi kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Hari pertama bulan ketujuh Kamu menjadikannya hari peristirahatan khusus Tiplah trompet Mengingatkan umat Bahwa hari itu pertemuan kudus Jangan lakukan pekerjaan apapun Kamu memberikan persembahan Sebagai pemberian kepada Tuhan Hari pendamaian Tuhan berkata kepada Musa Hari pendamaian jatuh pada hari kesepuluh Bulan ketujuh Pada hari itu Diadakan pertemuan kudus Jangan makan Dan bawalah kurban Sebagai pemberian kepada Tuhan Jangan bekerja pada hari itu Sebab hari itu Hari pendamaian Pada hari itu Imam-imam pergi ke hadapan Tuhan Dan melakukan upacara Yang membuat kamu bersih Seseorang yang tidak mau berpuasa pada hari itu Harus dipisahkan dari bangsanya Jika seseorang melakukan pekerjaan pada hari itu Aku membinasakannya dari umat Jangan lakukan pekerjaan apapun Hukum itu berlaku bagimu selamanya Dimanapun kamu berdiam Hari itu menjadi hari peristirahatan khusus bagimu Jangan makan apa-apa Kamu memulai hari peristirahatan khusus itu Pada petang sehari sesudah hari kesembilan bulan itu Hari peristirahatan khusus berlangsung sampai sore berikutnya Hari Raya Pondok Daun Tuhan berkata lagi kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Pada tanggal 15 bulan 7 adalah Hari Raya Pondok Daun Hari Raya untuk Tuhan berlangsung selama tujuh hari Pada hari pertama diadakan suatu pertemuan kudus Jangan lakukan sesuatu pekerjaan Kamu membawa persembahan sebagai pemberian kepada Tuhan selama tujuh hari Pada hari kedelapan Kamu mengadakan suatu pertemuan kudus yang lain Jangan lakukan sesuatu pekerjaan Kamu membawa persembahkan sebagai pemberian kepada Tuhan Itulah hari-hari kudus khusus Tuhan Pertemuan kudus diadakan pada hari-hari itu Kamu akan membawa persembahan Sebagai pemberian kepada Tuhan Kurban bakaran Kurban sajian Kurban-kurban Dan kurban minuman Kamu memberikan pemberian itu pada waktu yang tepat Kamu merayakan hari-hari kudus itu Sebagai tambahan untuk mengingat hari-hari sahabat Tuhan Kamu mempersembahkan pemberian itu Sebagai tambahan pada pemberianmu yang lain kepada Tuhan Kamu mempersembahkannya sebagai tambahan Pada sesuatu persembahan yang kamu berikan Sebagai pembayaran atas janjimu yang khusus Itulah sebagai tambahan Pada setiap kurban khusus Yang ingin kamu berikan kepada Tuhan Pada tanggal 15 bulan ketujuh Apabila kamu sudah mengumpulkan gandum dari tanah itu Kamu merayakan hari-hari Tuhan Selama tujuh hari Hari pertama dan kedelapan Menjadi hari peristirahatan khusus Pada hari pertama Kamu mengambil buah yang baik dari pohon buah-buahan Dan kamu mengambil pelepah pohon palang Ranting-ranting pohon yang rindang Serta pohon ganda rusak yang tumbuh di pinggir parit Kamu merayakannya di hadapan Tuhan Allahmu Selama tujuh hari Kamu merayakan hari raya itu Bagi Tuhan selama tujuh hari setiap tahun Hukum itu tetap berlangsung selamanya Kamu merayakannya dalam bulan ketujuh Kamu tinggal di pondok-pondok sementara selama tujuh hari Semua umat yang lahir di Israel Berdiam di dalam pondok daun Jadi Semua keturunanmu tahu Bahwa aku sudah membuat orang Israel Tinggal di pondok-pondok daun sementara Ketika aku membawa mereka dari Mesir Akulah Tuhan Allahmu Jadi Musa mengatakan kepada orang Israel Tentang semua pertemuan khusus untuk menghormati Tuhan Tentang semua pertemuan khusus untuk menghormati Tuhan